Belakangan, kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir, karena pada Jumat 25.8 lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslab for Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro dari tes DNA tersebut, hasilnya hampir 100 persen bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu 26.8 berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun, kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di RS Sentosa, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Ia sempat memberi asi kepada bayinya, hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Sesar hari Senin, selasa gendong bayi yang asli. Kemudian pada Rabu pagi jam 6 itu saya merasa bayi berbeda pas digendong, ungkap Siti. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar, bukan bayi. Kemudian, pada November tahun 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Hingga akhirnya, pada Jumat, 25.08, lalu, dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi itu tertukar. Adapun, pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di RS, Diana sempat pingsan. Namun, akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima, dan saling berpelukan. Momen kedua bayi tertukar di Bogor akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan pada 25 Agustus 2023. Ada satu kabar yang sedikit mengejutkan, lantaran ke depannya Polres Bogor akan ikut bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang kedua bayi. Dikutip dari tribunewsbogor.com pada 26 Agustus, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memberikan kabar tambahan. Ia menyatakan bahwa atas izin Kapolda, kedua bayi tertukar tersebut diangkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Artinya, segala tanggung jawab kedua anak tersebut adalah tanggung jawab ketiga orang tua, masing-masing oleh ayah biologis serta Polres Bogor. Sementara itu, mediasi yang diwarnai histeris dan orang pingsan telah kembali tenang. Kemudian, mediasi berlanjut dengan mempertemukan kedua bayi tertukar beserta Ibu S dan Ibu D dalam satu ruangan. Sebagai informasi akhir, setelah hasil tes DNA dinyatakan bahwa kedua bayi benar-benar tertukar, kedua bayi akan dikembalikan ke masing-masing ibu dan ayah kandungnya melalui tahapan yang memakan waktu sekitar 4 minggu atas arahan Deputi Bidang Perlindungan Anak. Belakangan kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan, kini polemik tersebut telah berakhir karena pada Jumat 25 Agustus lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslab for Polri, menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut, hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu 26 Agustus berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Ada pun kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di Rumah Sakit Sentosa Kabupaten Bogor pada 18 Juli 2022, ia sempat memberi asik kepada bayinya hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu pada 20 Juli 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar bukan bayi. Kemudian pada November 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis 10 Agustus 2023. Hingga akhirnya pada Jumat 25 Agustus lalu, dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi tersebut tertukar. Ada pun pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di rumah sakit, Diana sempat pingsan. Namun akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima dan saling berpelukan. Bayi tertukar dengan ibu es. Alhamdulillah, wasyukurillah, di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral. Bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidang yang telah ada pada saat kejadian. Dan Alhamdulillah, kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan komisi perlindungan anak dan anak Indonesia, tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Kapus Lapor Bareskrim Mabes Mori. Yang dimana ditemukan memang fix 99,99 persen berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim dalam hal ini yang dilakini oleh Bial bahwa anak tersebut memang tertukar. Hari ini dari pukul 15.50 waktu Indonesia Barat di tempat Mako Polres Bogor saya, Mako Polres Bogor didampingi oleh Bapak Asisten Deputi Kemenko PMK Kemudian kami didampingi pula oleh Bapak Deputi Perlindungan anak dari Kementerian KPPA Kemudian di sebelah kanan kami juga telah hadir Bapak Wakil Ketua KPAI Republik Indonesia dan di sebelah kiri saya hadir pula yang mewakili Kapus Lapor Bareskrim Polri dan di tengah-tengah kami telah hadir orang tua Bapak dan Ibu keluarga besar penonton! kami